Pemilsa lima rumah terbakar di kawasan permukiman padat Kampung Sekarwangi, Sukabumi, Jawa Parat. Pemilik pingsan melihat rumahnya terbakar hingga terpaksa dievakuasi petugas. Kobaran api dan nasab tebal membubung tinggi dari tengah kawasan permukiman padat penduduk Kampung Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten, Sukabumi. Cuaca panas disertai angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menyebar ke sejumlah rumah. Pemilik rumah korban kebakaran hanya bisa menangis pasrah. Bahkan seorang pemilik rumah lainnya jatuh pingsan akibat syok melihat api membakar rumahnya. Api pertama kali terlihat di atap sebuah rumah. Upaya warga untuk memadamkan api tak berhasil hingga api membesar dan merambat ke rumah di sekitarnya. Lima rumah, hampir lima rumah. Lima rumah ya? Ya, hampir lima rumah. Ada ledakan bubunyi, Pak? Gak ada. Ini cari atas pelapun aja, listrik kayaknya. Saya lagi kerja di situ. Lagi kerja. Cuman istri magi ya. Saya lagi ngerjain pelaluan air. Kalau api sumber dari mana awalnya? Dari atas pelapun. Di rumah? Pelapun di atas rumah saya, di atas pelapun. Kayaknya di unsurnya kayaknya dari keristrikan. Lima rumah habis terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara api timbul akibat korsleting listrik. Tiga armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dapat dipadamkan selas satu jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budistiawan Ainews, melaporkan. Jawa Barat, Budistiawan Ainews. Jawa Barat, Budistiawan Ainews.